Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amavan Cooking Di video kali ini aku mau bagiin rasa pukis lagi Tapi untuk pukis yang kali ini aku bikin versi brownies pukis Ini rasanya enak banget, super lembut, empuk, menul-menul dan nyoklat banget ya teman-teman Ini rasanya lebih spesial karena emang beneran mirip seperti brownies Tapi versi pukis ya teman-teman Untuk resepnya ini juga ekonomis hanya pakai satu telur aja Hasilnya banyak 22 pieces Dan ini juga montok ya pukisnya Pokoknya rekomen banget kalau dijadiin ide jualan Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya Yuk langsung aja kita ke cara membuat Langkah pertama disini aku siapkan air panas Dan aku lelehkan 100 gram margarin Serta 80 gram coklat batang Nah ini diaduk-aduk sampai semuanya leleh atau larut seperti ini Kalau udah ini boleh disisikan dulu Selanjutnya siapkan wadah Pecahkan 1 butir telur Tambahkan 150 gram gula pasir Seperempat sendok teh garam Dan seperempat sendok teh vanili bubuk Kemudian ini diaduk sampai gulanya cukup larut Kalau udah sekarang masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram Coklat bubuk aku pakai 2 sendok makan Dan ragi instan 1 sendok teh penuh Kemudian masukkan juga air santan sebanyak 400 ml Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk Agar lebih mudah saat mencampurkan adonannya Ini diaduk sampai benar-benar halus ya adonannya Nah kalau adonannya udah tercampur rata dan udah halus seperti ini Selanjutnya masukkan margarin dan coklat DCC yang sudah kita lelehkan tadi ya teman-teman Ini udah dingin Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada hendapan cairan di dasar adonan Nah ini teksturnya halus ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita tutup aja Diamkan kurang lebih selama 1 jam Nah ini setelah 1 jam adonannya udah mengembang 2 kali lipat Kita aduk-aduk Buang gasnya Sampai adonannya ini menjadi halus kembali ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian siapkan teflon disini aku pakai teflon lubang 8 ya teman-teman Olesi menggunakan margarin sedikit Biar nanti tekstur bagian luar pukisnya itu lembut ya Tuangkan adonan Tidak usah sampai terlalu penuh karena nanti kuehnya bakalan mengembang ya teman-teman Kalau udah dimasukkan semua Adonannya ke dalam cetakan Selanjutnya ini tinggal kita tutup dan masak sampai setengah matang Nah ini udah setengah matang Selanjutnya tinggal diberi topping Disini aku pakai kacang cincang sangray ya Boleh juga menggunakan topping-topping yang lain Nanti di pemanggangan kedua aku juga beri topping choco chip serta keju potong ya Nah ini udah matang Selanjutnya tinggal kita angkat aja Hasil pukisnya super montok dan menul banget teman-teman Ini lembut banget ya Keluarkan semua pukisnya dari cetakan Dan lanjut masak sisa adonan pukisnya sampai semuanya selesai Nah ini yang aku beri topping choco chip ya Hasilnya sama-sama montok dan gembul Nah ini dia teman-teman Hasil pukisnya udah aku masak semua ya adonannya Jadi pukis yang lumayan banyak Aku dapat 22 pieces pukis Yang gembul menul-menul dan ini empuk banget Langsung aja kita lihat sama-sama teksturnya Dari dekat seperti ini teman-teman Ini tuh lembut banget Ketika aku tekan tuh terasa lembut dan ampuk Nah kita belah bagian tengahnya Tuh kelihatan ya ini lembut banget Dan ada syaratnya seperti ini Ampuk banget teman-teman Rasanya enak Manisnya pas dan nyoklat banget ya Pokoknya ini rekomen banget Dijadiin ide jualan buat varian pukis ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum